Bagaimana Pak Komentar Bapak tentang pelaksanaan Tabalong Expo tahun ini Pak? Ya, dengan adanya Tabalong ini mungkin bisa meningkatkan tarap ekonomi masyarakat, terutama kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Bapak yang bisa terlihat di sini. Yang saya berharap ke depan menghujung lebih banyak, karena kebetulan ini cuaca, mungkin malamnya agak sepi, tapi kemudian itu aja. Tahun-tahun yang akan datang kegiatan ini jadi kegiatan tahunan yang bisa menunjukkan kepada masyarakat hasil-hasil pembangunan yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tabalong. Untuk tekapan Expo tahun ini saya kira bagus, cuma persiapannya. Ya, ya, masih mepet lah. Ini lah, tempatnya lebih baik gitu. Ya, ibadah harapan ke depannya kaya Pak. Lebih maju lah. Lebih meriah, acaranya. Ada festival apa, kaya tuh. Ben-ben apa. Barang bagus, mas. Tapi lokasinya kotor. Hujan, Pak. Wajar aja. Kalau harapannya sih artis-artis, apa, gue starnya, mas. Banyakin. Terus. Ya, yang bagus dipertahankan. Kalau bisa jangan bulan hujan, bulan musim panas. Kalau kita banding dengan tahun kemarin, menurut kita lebih meriah. Karena pertama dari segi fasilitas, ini sudah memungkinkan. Kalau dibandingkan tahun kemarin kan, kita di jalan raya. Jadi berdesak-desakan. Terus sekarang ini memang sudah dirancang seperti ini kan. Untuk tahun mahan datang, ya seperti inilah. Kita tingkatkan lagi.